Musik Keliat pariwisata daerah istimewa Yogyakarta semakin mengalami peningkatan hampir 100% yang tentunya mempengaruhi kenaikan omset penginapan. Oleh sebab itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong adanya pemerataan hotel dan penginapan di lima kabupaten dan kota di Diy. Pasalnya, hingga kini penginapan di Diy sebagian besar masih terkonsentrasi di dua wilayah yakni di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Sehingga, PHRI Diy yang telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembangunan hotel baru yang nantinya akan fokus mengeksplorasi tiga wilayah yakni Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul. Dalam hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia wilayah Yogyakarta, Deddy Pranowo Eryono menargetkan pada tahun ini bisa mengajak para investor untuk membangun hotel di tiga wilayah tersebut. Tentunya PHRI juga ingin meningkatkan kualitas ya, hospitality-nya terutama untuk yang ada di daerah Semarju, Jakarta dan beliau juga mengatakan kalau bisa, hotel-hotel itu tidak hanya terpusat di kota maupun di Sleman tapi juga di kabupaten-kabupaten yang lain. Dan ini sudah kami realisasikan kehadiran beberapa hotel di Kulonprogo maupun di Gunung Kidul dan Bantul. Insya Allah, bulan tahun ini akan ada investor lagi yang ada di kabupaten Kulonprogo maupun Bantul. Dan kami sudah menyampaikan ke Gubernur ternyata Pak Gubernur lebih tahu daripada kita. Dengan tersebarnya hotel dan penginapan secara merata dapat membantu menjaga tingkat kunjungan wisatawan di Yogyakarta. Pasalnya, berdasarkan pengalaman tahun lalu beberapa wisatawan tidak mendapatkan kamar utamanya saat musim liburan sehingga mereka harus mencari hotel atau penginapan di kabupaten lain seperti di Magelang, Jawa Tengah. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV